Teranggal ini yang masih utuh dengan batang otak, Tabrak Krillin! Ikal mengejar! Watan itu memelarikan diri Krillin menerusnya! Mereka mengambil posisi yang banyak, tapi yang paling gak nyaman ini apakah gangguan akan didapatkan oleh Bigger Trend Delta lagi atau ini akan menjadi keuntungan untuk Bigger Trend Delta? Betul, Bigger Trend Delta tadi bisa dapetin poin eliminasi yang banyak banget walaupun terhitung tusun ya, tapi 12 poin eliminasi berhasil mereka dapetin di area early. Ini sebenarnya bagus untuk Bigger Trend Delta, tinggal bagaimana mereka mungkin berpikir lebih objektif lagi setelah mendapatkan poin eliminasi yang begitu banyak. IWOS akan mengalami masalah yang sama jika memang mereka tidak bisa keluar untuk menghadapi God of War, mereka yang bakal tertabrak sama WAG, kemudian juga rotasi pertama mereka cenderung akan bisa tertabrak dengan tim-tim lainnya juga. Begitupun dengan RRQ, mereka tidak main secara terpencar. Kali ini lihat 4 tempatnya turun di area revenue terlebih dahulu, biasanya kita tahu 4 player dari RRQ bermainnya itu langsung terpisah. Tapi sekarang kayak mereka kumpul dulu, santai dulu, relax dulu, jangan terburu-buru, kumpulin semua resortnya baru pindah supaya nantinya enak untuk nahan di segala sisi yang ada. Ya setuju sepakat mereka harus kuasai area revenue tersebut supaya mereka tahu juga gangguan-gangguan yang kemungkinan akan kami ke arah mereka. Karena untuk checkpoint selanjutnya revenue itu jujur enak banget ya. Secure di arah sana, zona juga masih mendominasi untuk di zona kedua juga namun ternyata tidak ya. Jujur aja nih, RRQ cepet banget rotasinya dan ternyata menuju ke arah kiri. Jadi The Mesh akan menjadi tujuan untuk RRQ, Kazoo. Tapi mereka meninggalkan satu penggawannya yaitu Ma'al yang masih ada di sekitaran revenue. Wah ini RRQ nice banget langsung nabrak. Abay, coba untuk mendobrak terlebih dahulu. Bang, berhasil di take out. The Mesh yang menjadi incaran. Oh ini alasan RRQ. Kenapa mereka kumpul semua di area revenue? Ya. Tujuannya agar bisa melakukan move cepat setelah mereka looting di sekitaran revenue tersebut. Ya. Kalau mereka main secara terbentar, mereka gak bakal kemana-mana. Artinya mereka akan mempertahankan revenue secara fokus tapi dengan gaya permainan agresif. Daemon udah mulai kelihatan kali ini RRQ. Tampaknya akan memaksa teman-teman dari RRQ main bisa diambil begitu saja. Daemon menerima damage dari 200 kali gul. Dikejar kelihatan sama seorang Abay. Tembakan bakal terbuka mau kemana. Daemon tidak ada jalan pulang. Dan RRQ mulai mendapatkan fundi menipuai mereka kali ini. Yaitu Daemon harusnya sudah ke-mention ya. Dengan satu tapping-an manja dari seorang Maal. Pokoknya aktif langsung di follow up sama seorang Abay dan sisi belakang. Dan langsung dimaksimalkan oleh satu orang Abay di luar sana. Nice banget. Pergerakan yang cepat untuk RRQ membuahkan hasil. Mereka berhasil untuk mendapatkan dua poin eliminasi. Tapi harusnya digantikan. Karena teman-teman dari twist main gak mau ke-keh di area sana. Mereka harus coba untuk keluar dari area The Maze. Dan gue rasa mereka akan bertukar posisi. Bertukar compound dengan teman-teman RRQ. Tapi kalau kita lihat ini. Aduh Big Gatron Delta. Satu orang sudah dipulangkan. Berhasil di reviving. Dan sekarang Dick harus menyusul. Dan sekarang juga Ikal di absen dari sisi yang berbeda. Yang Bin tadi berhasil untuk meng absen satu penggawa dari Big Gatron Delta. Sayang sekali teman-teman dari Big Gatron. Udah keluar dari area Council Hall. Dan ternyata mereka coba untuk menabrak drop zone team dari Falcon itu sendiri. Dan gak berhasil. Gak rasa gak make it untuk teman-teman Big Gatron Delta. Dengan posisi berpencar seperti ini. Betul. Jangan mengambil resiko terlalu banyak lagi Big Gatron Delta. Ingat mereka udah dapetin poin yang bagus di map sebelumnya. Kemudian mereka juga tadi di kalah hari sebelumnya dapet 12 poin eliminasi. Kalau bisa terulang silahkan. Tapi kalau tidak bisa gak perlu memaksakan untuk mengulangi apa yang sudah terjadi. Riset adalah solusi. Dan hal tersebut bisa dimaksimalkan juga oleh kawan-kawan dari Big Gatron. Pertemuan. Nampaknya kesegera terjadi antara tiga tim. Bahkan empat tim kali ini. Tim Hewi. Dan juga Hua pakai saling beradaban. Sama. Sama. Biasam kali ini. Tembakan demi tembakan akan tertahan dengan adanya global. Hua tidak mau memaksakan mereka masih menahan diri di sisi atas. Yan Bin menerima tembakan liar. Membuat dirinya pun akan jauh lebih bermain ser defensif. Namun. Rumah hijau lantai dua bakal coba dicari sama seorang Yan Bin kali ini bergerakan. Coba ditunggu. Ada on fire juga buat turut take down. Langsung masuk Yan Bin ke keberani tapi serangan dari tiga arah. Membuat dari seorang Yan Bin. Harus tumbang begitu saja. FGL bakal dibuka dari arah bawah. Coba ditabrak sama seorang popi. Selesai kawan-kawan dari tim Hewi. Tapi ternyata enggak. Bitang masih bisa bertahan. Gatronis bakal ditersiain. Kali ini masih bisa berdantah. Dan tim Hewi berhasil dibuat usun kali ini. Usun. Tim Hewi di STK-12 gak dapetin poin investment semua sekali. Sedangkan Hua. Walaupun Hua harus menyisakan satu playernya. Ah sorry. Tiga playernya. Karena harus terculik satu playernya. Tapi mereka berhasil untuk mendapatkan enam poin eliminasi. Dan sekarang kita juga bakal ngeliat. Pertempuran antara RRQ Kazul melawan WAG yang dimana. Satu orang dari WAG udah pasti di absen. Kerilin udah langsung dipulangkan begitu saja. Maal masih mencoba tuh mencari spoternya nyamannya di sisi atas. Sudah terlihat juga beberapa posisi dari teman-teman WAG. Bakal langsung di follow up dengan cepat begitu saja dengan teman-teman RRQ Kazul. Maal akan coba untuk berinisiasi tembakan dari atas. Wuhh walaupun ada penggulungan medkit tapi itu dia. Jeprakan udah langsung diberikan oleh RRQ Kazul. Pengapungan udah terjadi. Dua penggulungan WAG. Udah pasti di rong tau kimbi tangan RRQ Kazul. RRQ sudah mulai dapetin momentum mereka. Lima poin eliminasi berhasil mereka kumpulkan. Nice WAG. Mencisakan satu anggota. Mau tidak mau harus riset. Jauh banget seharusnya dari WAG itu sendiri. Dan ini membuat dari tim-tim Indonesia masih bisa bermain secara utuh. Tidak kehilangan siapapun. Evos masih empat. Bigetron masih empat penggawa. Begitupun dengan RRQ. Bigetron di tim mereka tadi sebenernya mereka sempat keculik. Satu anggota tapi hal tersebut juga tidak terlalu berdampak banyak. Dengan tiga anggotanya yang lain masih bisa bermain amansanta. Katarina kali ini akan terjadi pertempuran di antara kedua tim. Ada God of Wolf dan juga attack all around. Setup sudah terjadi. Ada notif Evos tadi sempat terjatuh satu anggotanya. Dan Iza mendapatkan satu orang kogar. Ending yang berlakukan. Attack all around yang masuk satu persatu justru. Malah membuat mereka bisa disantam habis-habisan. God of Wolf juga akan datang dari arah belakang. Mbak Kekok Bunda tembak kecoba untuk dihajar. Jungle. Kandas menghilang. Dan berhasil dilululonsakan. God of Wolf kali ini cukup kuat. Mereka cukup pede untuk memulai pertempuran. Limit. Satu jam sok. Melewan dua orang. Tapi tidak akan bisa terjatuh. Attack all around menyisakan serang diri. Boon God. Coba berdansa semaksimal mungkin. Kenta bakal di bunga terlebih dahulu. Tapi dia akan datang dari orang yang benar-benar berbeda. Mbak Kekok Bunda. Kali ini dobat yang digocek mengulur waktu. Namun sih. Berhasil mendapatkan serang Boon God. Dan harus menyisakan satu orang dari attack all around. Aduh cabut ini satu orang yang tersitu dari attack all around. Mau kemana? Kalau misalkan posisinya cabutnya cepat dan bisa menghilangkan jejak dari GOW. Ini bagus untuk attack all around. Masih bisa melakukan regrouping. Dan harusnya mereka masih bisa untuk melakukan regrouping. Karena teman-teman dari GOW mereka masih mempunyai timing ya. Melakukan lootingan dengan beberapa posisi yang mungkin tadi kita sempat lihat juga. Dan sekarang EVOS define. Sayang banget. Misalkan dua player-nya saja. Aduh Abax ini bukan meta class squad. Abax sudah pasti tumbang. Sakit banget. 500 koin yang dimiliki oleh IMGAT. Tanpa adanya VES. Posisi udah deket banget sama funding mesin. Namun masih kurang uangnya kodok. Wah ini bisa kedengeran loh sama Tewsutman kalau IMGAT yang tadi datang ke arah koin ya. Jadi mau gak mau IMGAT bakal coba untuk naik terlebih dahulu. EVOS dalam keadaan yang berbahaya bisa aku bilang. Saya IMGAT dengan resource seadaannya bahkan koin masih belum bisa melakukan revive. Ini akan membuat IMGAT dihajar dikejar abis-abisan jika terbaca. Namun Demon coba untuk mengamankan panggung. Masih belum terlihat. Nah udah mulai kelihatan. IMGAT terbaca secara jelas. Luol masih coba dibuka. Mundur adalah solusi. Zona juga akan bergerak. Dan IMGAT harus keluar dari zona agar bisa mendapatkan resource lebih banyak lagi. Karamel dihujani peluru. Eji Global nampaknya kedatangan tamu kali ini. Sudah akan ada. Skylar yang bakal berbuka. Karamel coba untuk memaksa dengan adanya pembukaan global. Lihat mundur adalah solusi untuk sementara. Tapi tembakan balasan membuat dari serang demon bun. Hampir aja terjatuh. Dan masih bisa sama-sama menahan diri. Pertempuran jarak jauh akan terus terjadi bun. Nah ini kontes jarak jauh aja. Gak ada inisiasi saling melakukan rush ke arah depan. Karena memang posisinya lumayan jauh ya. Refinery harusnya masih cukup penuh juga. Didapatkan oleh sekitaran dua tim. Dan tadi perlu kita ingat ada AMGAD yang coba untuk bertahan di area sana. UAV Lite sudah pasti akan memberikan informasi kepada AMGAD. Kalau misalkan AMGAD masih di setaran sana. Dan hati-hati juga ya. Sebenarnya posisi dari zona bakal masuk ke area tengah. Dan AMGAD akan kembali lagi ke area Refinery. Untuk menuju ke arah satu pending mesin yang berada di atas. Tapi PR-nya banyak banget. AG Global ada di area sana. Twisted Main juga mungkin akan berpindah. Tapi gak terlalu jauh dari arah Refinery. Dan kita lihat POV kali ini dari. HOD seorang Ponggat ya. Attack all run Ponggat. Liatan mereka coba untuk stick together. Di belakang masih ada follow up juga. Bakal membackup. Kemungkinan yang terjadi kalau misalkan mereka gak mulus ya untuk rotasinya kodok. Betul lah. Ini bisa gue tiru juga sih. HOD nya bagus nih menurut gue nih. Karena cukup konsisten gitu. Dan beberapa toolsnya itu enak kayaknya buat dua jari. Tapi kita akan lanjut lagi kawan-kawan. Udah ada notif lain-lain juga. Yang nampak membuahkan hasil. I'm God akhirnya bisa untuk menghidupkan ke arah seorang Ray. Reset sekali lagi yang harus dilakukan secara jauh terlebih dahulu. Oleh kawan-kawan dari Evos Divine. Tapi kalau kalian mungkin nonton POV map nya. Itu ada yang namanya Ray bergerak ke sejati atas. Yang mana ternyata ketemuan juga itu sama WIJ. WIJ juga kan tadi kan lulu lantah kan. Terus kayak revet coba untuk mereka lakukan kembali. Reset coba untuk mereka lakukan kembali. Mereka coba untuk keluar zona. Demi bisa mendapatkan research yang memang mereka butuhkan. Tapi zona secara konkret sudah mulai kelihatan. Command Post akan menjadi tujuan terakhir kali ini Bun. Ya hati-hati. Command Post sekitaran dua tim disana. Oh Pride Taiwan sudah akan menguasai area Command Post. Tapi gue mau ngelanjutin ya. Tadi kenapa Ray menuju ke arah luar zona. Dia menuju ke arah Strines. Ingin ngambil satu pending mesin. Tapi ngeliat ada beberapa player dari WIJ. Namun kita bergeser dulu. Karena Falcon dan juga Hua bakal coba untuk kontes. Hati-hati Yanmin udah mulai low sekali. Sedangkan Shin bakal mencoba menahan pergerakan dari dua player on fire duel disana. Shin harus terjatuh. Penggunaan Max Seven yang luar biasa dari seorang on fire. Misalkan tiga player saja dari Hua Esports. Tujuh poin eliminasi akan sayang sekali. Kalau misalkan harus puas di AC ke sebelah Skado. Tuh masih ada rotasi yang coba dilakukan oleh Hua. Mereka coba untuk keluar terlebih dahulu. Santa Catarina bakal coba untuk mereka jajaki. Namun. Simpalkan. Ternyata mereka cukup agresif melihat dari segi posisi yang ternyata menyebar antara satu sama lain. Kali ini memaksimalkan juga dengan adanya vision. Mereka bisa bermain secara maksimal. Satu orang popi berhasil berdekad. Terdengar suara step di lantai satu dari Santa Catarina. Coba dicari sama serang one more. Tembakan. Yan Ben coba mengamankan pening mesin. Tapi tidak. Bisa. Tetap ada terjatuh. Dan lima poin eliminasi membuat dari Hua. Menyisahkan satu anggota harusnya. Enggak. Dua. Karena ada seteri five yang berhasil dilakukan oleh satu anggota yang tersisa. Dan kali ini zona. Benar-benar akan masuk. Menuju karya komen boss. Setiap tim harus segera masuk. Karena zona keempat menuju zona kelima sudah mulai berasa. Dan itu akan membuang-buang restart the mad kit. Dan juga inhaler. Jika terus dipaksakan untuk main di sisi luar zona. Ya dan membuang kesempatan juga. Ini masih 11 tim kodok. At least kalau misalkan masih ada satu tim yang tumbang. Ini gak akan mendapatkan poin placement sama sekali. Dan terakhir banget untuk beberapa tim. Termasuk Hua ya. Tadi Hua sempat coba di absen sama teman-teman Falcon. Dan ada satu orang yang juga berhasil ditumbangkan oleh tim lain. Artinya Hua sulit banget untuk melakukan regrouping. Dan kita juga bakal ngeliat ini POV dari Evos Divine. Yang tersisa tiga playernya saja. Amgat terahat banget untuk menggulung mad kit-nya. Berpisah antara Gedai, Amgat dan juga Abax. Uh, sepertinya Amgat udah pasti kocer kacir. Oh ternyata lagi fight di arah sana. Karamel juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Amgat. Bahkan stop. Hati-hati Ikal. Coba untuk membuka satu Skylernya. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Ya, sisa satu Evos. Yaitu Gedai aja sendirian. Karena Amgat dan juga Abax tadi masuk menuju zona dengan menggunakan vehicle. Posisinya juga udah kebaca. Terus komponen yang didapetinnya itu tenda darurat. Dan itu gak bakal kuat-kuat banget. Mudah sekali untuk dikasih pressure dengan ledakan atau eksplosif itu sendiri. Entah dari Freak Granite atau eksplosif dari Apelontar Dragon itu sendiri. Dan kita melihat lagi ada WG dan juga. EG Global kali ini yang akan saling berada-berada satu sama lain. Setup lantai 2 sudah mulai sempat didapatkan. Arnard, go! Cabal untuk buat tempur. Masih ada Stewi. Razor coba untuk mengurang diri sejenak. Demi bisa bertahan. Untuk menghadapi dua penggawa dari Ratwistus main terlebih dahulu. Ada eksplosif yang udah mulai kelihatan. Memegang satu M79 di sana. Bakas berinter dari Arab Langan. Berhasil! Di take down dari seorang Namelos. Razor dapetin posisi Ivo. Harus tumpang di posisi yang ke-11. Tidak terlalu bagus. Teman 7 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Arnard Kiyukasu. Yang kali ini pun harus masuk ke dalam zona. Demi bisa mengamankan kompon objektif yang mereka butuhkan. Razor akan bergerak bersama dengan seorang Abai. Setelah main ditinggal begitu saja. Ada Seiva yang akan coba untuk menahan. Stop di standar bakal super take dan di tangan seorang Abai. Terjata! Kali ini EG Global bakal coba diterabas. Dijebolin. Dikerbak. Dan berhasil di upset 1 per 1. Maaf. Revive berlakukan. Duce juga harus terjatuh di area belakang. Karena tertinggal lemparan-lemparan. Granite EG Global membuat RRQ. Kali ini di dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Buriram juga hadir. Kali ini akan memaksa bertempuran pecah. Di area bawah comment post. Kali ini Buriram mengabsent siapa pun yang terlihat. Saifah salah satunya. Razor juga masih bertahan. God album. WAG. Kali ini juga join embun. Ya tadi gue lihat musik. Coba untuk mengeluarkan satu scale ke arah. Teman-teman arah RRQ Kazoo. Langsung di follow up begitu saja oleh seorang Razor. Tapi diurungkan niatnya. Objektif dari teman-teman arah Q bagus banget. Namun masih ada karamel yang bakal naik ke arah tenda. Wah hati-hati karamel. Tembakan dari belakang udah pasti akan didapatkan. Karena di belakang masih ada teman-teman dari Buriram. Dan juga tim yang berbeda. Dan Buriram. Dengan tiga poin eliminasinya. Masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan regrouping. Sedangkan RRQ Kazoo. Mereka berperan banyak banget. Mereka udah dipojokkan sekali. Dan posisinya mereka kalau misalkan mau masuk ke dalam objektif zona. Mereka harus berhadapan dengan beberapa tim. Dan sekarang ikal. Dan juga Kiong. Bakal menghasil satu persatu attack all around. Ya kemungkinan yang terjadi begatron delta kali ini. Terlihat sudah mendapatkan satu zona nyaman. Ada penggunaan. A124 yang sudah dilemparkan oleh begatron delta. Dix bakal mencoba untuk call up. Masuk ke pertahanan. Peperangan yang mungkin kita lihat. Banyak banget karena Buriram juga gerak. WG juga gerak. Namun di belakang. Abai. Gak akan bisa selamat. Kodok. Masih ada begatron gelini yang masih utuh dengan batang otot. Tabrak Krillen. Iqal mengejar. Wacana juga memelarikan diri Krillen menerus tumpang. Mahal menghilang. Wacana juga kandas. Bigatron dapat posisi jaman. Dan Bigatron. Dua kali berserut-serut. Berhasil mendapatkan. PUYA! What the time?